Pendekar yang jilid 10. Ketika ucapan tersebut diutarakan keluar, semua orang menjadi terkejut, bahkan Kwik Tai Lok pun tak tahan menjerit keras. Lim Tai Peng merasa sangat kecewa, serunya tertahan, kakakmu? Mengapa ia lakukan perbuatan semacam ini? BWE Jilem menundukkan kepalanya rendah-rendah, kemudian sahutnya, setiap umat persilatan menganggap keluarga BWE kami adalah keluarga persilatan, mereka mengira keluarga kami pasti kaya raya sebab kesosialan dan keroyalan kami selalu besar, sobat yang datang mencari kami, belum pernah kami mengecewakan dirinya paras mukanya tiba-tiba berubah menjadi sangat sedih, terusnya lebih jauh, Padahal sejak mendiang ayah kami meninggalkan dunia, keluarga kami sudah jatuh bangkrut dan kehabisan uang, bukan saja tak mampu mendharma kepada orang lagi, bahkan kehidupan sendiri setiap harinya pun sudah menjadi masalah, oleh sebab itu, oleh sebab itu bukan saja kalian menghendaki nyawa Hang Si. Hu, juga mengharapkan uangnya sambung Ong Tiong. BWE Jilem manggut-manggut. Benar rencana kami ini sebetulnya sudah disusun secara rapi, ketika aku datang melakukan penjurian di sini, kakakku juga telah menemukan si tongkat dan si anjing buldog dan telah menjadi pengawal mereka manusia yang begitu lihai seperti si tongkat dan si anjing buldog, Mengapa secara sembarangan mereka lalu percaya kalau dia adalah Lam Kiong Chiu? Mengapa pula secara sembarang mereka telah menggunakannya sebagai tukang pukul pertama karena mereka belum pernah bertemu dengan Lam Kiong Chiu? Kedua kakakku membawa tanda pengenal dari Lam Kiong Chiu. Ketiga karena mereka tak mengira kalau ada orang telah menyaru sebagai Lam Kiong Chiu. Keempat karena nasib kalian lagi mujur sambung Kuik Tai Lok, tapi bagaimana ceritanya sehingga kakakmu bisa membawa tanda pengenal dari Lam Kiong Chiu? Kebetulan dia adalah sahabat kakakku Kuik Tai Lok segera menghela nafas panjang, setelah tertawa getir katanya, A-a-a-a-i, tampaknya kakakmu juga seorang yang sangat berbakat, terbukti ia bisa berteman dengan manusia semacam itu. Merah padam selembar wajah BWE Jilem karena jengah, katanya kemudian, sesungguhnya dia memang gemar berteman, bahkan suka membantu orang lain, tak sedikit jumlah orang dalam dunia persilatan yang pernah menerima kebaikan darinya. Justru karena temannya terlalu banyak, dia pun terlalu sosial. Maka keluarga kami hari demi hari semakin jatuh miskin betul, hanya budak uang yang tak akan kekurangan uang seru Kuik Tai Lok sambil tertawa, tahu dia manusia begitu, semestinya pukulanku itu harus sedikit diperingan BWE Jilem segera menarik wajahnya. Lalu pelan-pelan berkata, ada dua hal yang hendakku beritahukan pula kepadamu, katakanlah pertama aku tak senang ada orang menghina kakakku di hadapanku, kedua kalau bukan senjatanya tidak leluasa baginya, yang termakan oleh pukulan bukan dia, melainkankah sendiri sik jin si manusia batu BWE Jilem tentu saja senjatanya juga terbuat dari batu, tentang soal ini Kuik Tai Lok juga pernah mendengar orang membicarakannya. Terpaksa Kuik Tai Lok tertawa, tanyanya kemudian, entah bagaimana pula dengan ilmu silat yang dimiliki Lam Kiong Chow asli bila orang yang kau jumpai adalah Lam Kiong Chow asli, sekarang mungkin kau tak bisa duduk di sini lagi kalau tidak duduk di sini lantas duduk di mana berbaring, sekalipun tidak berbaring dalam peti mati, paling tidak juga berbaring di atas ranjang Kuik Tai Lok tertawa tergelak, cuma sewaktu tertawa suaranya kedengaran kurang begitu leluasa. Untung saja BWE Jilem telah melanjutkan kembali kata-katanya, rencana kami sejak awal sampai akhir semuanya berjalan dengan lancar, hingga ia melirik sekejap ke arah Lim Tai Peng, sebelum ia sempat berbicara, Lim Tai Peng telah berkata duluan, hingga aku berjumpa dengannya tanpa sengaja BWE Jilem menghela nafas panjang. Aku sebetulnya berharap agar pada hari itu kalian tidak ke kota dan tidak berjumpa dengannya, ia khawatir kita akan menyelidiki rahasianya, maka dia sengaja datang untuk membunuh kami dan menghilangkan saksi kembali Lim Tai Peng menyindir. BWE Jilem menghela nafas sedih. Dia adalah putra tunggal keluarga BWE kami, tentu saja dia berharap agar nama baik keluarga BWE kita yang telah berusia beberapa ratus tahun itu tidak sampai hancur di tangannya, Ong Tai Peng menghela nafas. Oleh karena itu dia lebih suka mengakui dirinya sebagai Lam Kiong Cho, juga tak ingin mengucapkan asal-usulnya sendiri, ia lebih suka mati daripada kehilangan muka, bukan begitu? BWE Jilem manggut-manggut, sepasang matanya sudah berubah menjadi merah padam. Tiba-tiba Ong Tiong menghela nafas panjang lagi, katanya, tampaknya untuk menjadi seorang putra tunggal dari suatu keluarga persilatan pun memiliki banyak penderitaan dan persoalan yang tak diketahui orang luar, di dunia ini mungkin hanya ada semacam manusia yang lebih menderita daripadanya, selakuik Tai Lok. Manusia macam apa tanya Ong Tiong? Adik perempuannya BWE Jilem mengerling sekejap ke arahnya, bibirnya senyum tak senyum tapi justru kelihatan makin mempersonakan hati. Dengan termangu-mangu Lim Tai Peng memperhatikannya, tiba-tiba ia berkata, kau kah yang mengirim peti mati itu kemari ehm titik karena apa BWE Jilem menghela nafas, aku tahu hatimu tentu amat sedih setelah membunuh orang, maka ku kirim peti mati kosong itu dengan tujuan ingin memberitahukan kepadamu bahwa orang yang kau bunuh sebenarnya tidak mati. Mimik wajah Lim Tai pengkelihatan makin tertegun, kemudian gumamnya lirih, kalau begitu, bagaimanapun juga aku harus berterima kasih kepadamu. Quick Tai Lok memandang ke arahnya kemudian memandang pula ke arah BWE Jilem, akhirnya dia turut menghela nafas. Aku juga harus berterima kasih kepadamu, ia memang bersikap sangat baik kepadamu. Yan Jip yang selama ini hanya membungkam terus, tiba-tiba menimbrung dengan suara dingin, tapi, bukankah di atas peti mati itu dengan jelas tertuliskan nama dari Lam Kiong Chou Yee A.A.A., bagaimanapun juga, aku tak dapat mengkhianati kakakku. Matanya semakin merah, lanjutnya, walaupun aku tahu kalau perbuatannya salah, tapi aku pun hanya bisa menghalanginya secara diam-diam. Maka selama ini kau tak berani menampakkan diri sambung Yan Jip. Dengan sedih BWE Jilem mengangguk. Yee A.A., aku tak berani menampakkan diri dan tak bisa menampakkan diri. Tapi aku masih bisa menggunakan segenap kekuatan yang kumiliki untuk membaiki kalian. Aku cuma berharap agar kalian sudi memandang di atas wajahku dan mengampuni dirinya. Sekarang dia berada di mana pulang ke rumah, apakah kau yang menolongnya? Tentu saja aku, dia adalah kakak kandungku. Bagaimanapun juga aku toh tak bisa membiarkan dia tersiksa. Tiba-tiba ia mendongakan kepalanya, lalu berkata, seandainya kalian tidak bersedia mengampuninya, kalian pun tak usah pergi menjumpainya. Kalian boleh mencari aku, sebab aku bersedia untuk menanggung segala sesuatunya, mendadak Lim Tai Peng melompat bangun lalu serunya dengan suara lantang, peduli apapun yang akan dikatakan orang lain. Aku tetap menganggap bahwa kau tidak bersalah, siapa bilang dia bersalah sambung quick tai log, siapa berkata demikian, dia pastilah seorang telur busuk, aku cuma bisa mengatakan bahwa pada hakikatnya dia bukan manusia. Ong Tiong menambahkan, paras muka Lim Tai Peng segera berubah menjadi merah membara, bahkan merah sampai ke telinganya, dengan mata melotot dia berteriak, kau bilang dia bukan manusia, dia memang bukan manusia. Ong Tiong menghela nafas, karena belum pernah ku jumpai manusia yang pemberani seperti dia, quick tai log segera bertepuk tangan, sambungnya, sedikit pun tak salah, kata-kata semacam ini sesungguhnya ia tak usah memberitahukannya kepada kita, tapi ia tidak berniat untuk merahasiakannya, siapa lagi yang bisa menandingi keberanian semacam ini apakah kau juga tak mampu untuk menandinginya tanya Yan Jip. Quick tai log segera menghela nafas. A-A-A-I, coba berganti aku, belum tentu aku berani untuk memutarakan persoalan ini secara terus terang, tiba-tiba Yan Jip tertawa, katanya, sekarang kah seharusnya mengerti, perempuan belum tentu berpikiran sempit seperti apa yang kau bayangkan, bukan Y-A-A, benar, bukan saja tidak berpikiran sempit, bahkan berjiwa mulia sepasang metu BWE Jilem kembali berubah menjadi merah, agak sesengguhkan dia berkata, kalian, kalian benar-benar tidak menyalahkan aku menyalahkan kau. Siapa berani menyalahkan kau? Malah seharusnya kami berlutut di hadapanmu sambil berterima kasih, benarong Tiong menambahkan, coba bukan karena kau, sekalipun kami tak akan mati keracunan, paling tidak juga akan mati kelaparan. BWE Jilem menundukkan kepalanya semakin rendah. Padahal kakakku juga belum tentu akan, kau tak usah memberi penjelasan lagi, pokoknya kami tak ada yang menyalahkan dia, tukas quick tie lock. Sungguh seandainya aku menjadi dia, mungkin saja aku pun akan berbuat demikian kalau aku pasti akan berbuat lebih ganas lagi. Ong Tiong menambahkan, aku hanya khawatir andai kata di kemudian hari kakakmu mengetahui kalau kau lah yang mengacau rencananya, mungkin gak akan marah. Marah setengah mati, BWE Jilem segera tertawa getir. Sekarang pun dia sudah tahu katanya. Bagaimana sikapnya setelah mengetahui kejadian ini? Tanya quick tie lock. Marahnya setengah mati lantas apa yang kau lakukan? Aku pun kabur tapi cepat atau lambat kau toh pasti akan pulang, sebab disanalah rumahmu kata quick tie lock dengan kening berkerut. Sekali lagi BWE Jilem menundukkan kepalanya dan tidak berbicara lagi. Tiba-tiba Ong Tiong tertawa, katanya, bila dia harus pulang, sudah pasti banyak penderitaan yang akan dialaminya, tapi dia toh bisa saja tak usah pulang, kenapa bila seorang gadis sudah menikah, tentu saja dia tak usah pulang ke rumah asalnya kata Ong Tiong sambil tersenyum. Seperti baru saja menyadari akan persoalan ini, quick tie lock segera berseru tertahan, benar, jika ia sudah menikah maka dia pun sudah bukan anggota keluarga BWE lagi, kakaknya juga tak usah mengurusi dirinya lagi oleh karena itu dia tak bisa tidak harus lekas-lekas kawin tapi kawin dengan siapa tentu saja kawin dengan orang yang disukainya, mungkin aku, mungkin juga kau tiba-tiba saja quick tie lock menjadi tertegun, tiba-tiba ia menemukan bahwa BWE Jilem sedang mengerling ke arahnya sambil tertawa. BWE Jilem, menundukkan kepalanya dengan wajah merah dan duduk tenang di sana, seakan-akan merasa serba salah, merasa sedih sekali, tapi sekulung senyuman masih menghiasi terus ujung bibirnya. senyuman itu bagaikan senyuman seekor rase kecil yang baru berhasil mencuri delapan ekor ayam. Akhirnya quick tie lock menyadari, rupanya mereka berempat lelaki tanggung telah terkecoh oleh gadis tersebut. Berada dalam keadaan demikian, siapapun yang dia sukai, rupanya terpaksa harus kawin juga dengannya. Rupanya tanpa mereka sadari si rase kecil itu telah memasang jerat yang menjerat leher mereka semua, sekarang asal tangannya membetut ke belakang maka salah seorang di antaranya akan tergantung untuk selamanya. Tampaknya kaum perempuan memang jauh lebih pintar daripada apa yang dibayangkan kaum lelaki, cuma, siapakah orangnya yang bakal digantung olehnya itu? Ong Tiong masih tertawa, tertawa bagainya seekor rase pula, seekor rase tua. Dia seakan-akan sudah tahu kalau dirinya tak berakal kena digayat oleh perempuan itu. Bahkan dia masih mengetahui pula sebagian persoalan yang tidak diketahui quick tie lock. Mendadak sambil tertawa, Walaupun kami bukan manusia sebangsa Toa Nghyong atau Toa Hawkiat, tapi kami pun bukan setan bernyali kecil yang melupakan budi kebaikan orang lain, bukan demikian? Betul jawab Lim Tai Peng cepat. Maka seandainya Nona BWM mempunyai kesulitan apa-apa, kami pun pasti akan mencarikan akal baginya untuk menyelesaikan persoalan itu, betul toh betul lagi-lagi Lim Tai Peng yang berbuat menjadi lebih dulu. Quick tie lock memandang ke arahnya, lalu diam-diam menghela nafas. Pikirnya, A.A.I, dasar anak muda, setiap saat setiap waktu selalu bersikap hangat yang berlebihan, baru saja orang lain menyiapkan tali gantung, kau telah berebut untuk menciratkan di atas leher sendiri, belum habis dia menghela nafas, terasa olehnya Ong Tiong sedang melotot ke arahnya sambil menegur, bagaimana dengan kau? Benar tidak perkataan ini sekalipun Quick tie lock ingin mengatakan tidak juga tak bisa, kalau ada sebutir telur ayam di situ, dia ingin menjejalkannya ke mulutong Tiong yang bawal itu. Tiba-tiba Yan Jip menyela, sesungguhnya kau tak usah bertanya kepadanya, soal mengasihani perempuan, menolong kaum yang lemah siapa lagi yang bisa menangkan Quick siam sing kita ini Ong Tiong manggut-manggut, seakan-akan ia sudah dibikin mengerti oleh ucapan dari Yan Jip tersebut, katanya dengan serius, betul juga perkataanmu itu, tapi bagaimana dengankah sendiri Yan Jip tertawa, sahutnya hambar. Asal Ong Lotoa sudah berkata satu patah kata, masa aku masih ada persoalan lagi Ong Tiong segera menghembuskan napas panjang, dengan wajah berseri ia lantas berkata, Nona BWE, semua pembicaraan kami tentunya sudah kau dengar semua bukan BWE Jilem menundukkan kepalanya sambil menghiakan, suaranya selembut suara nyemuk, kalau memang begitu, bila kau mempunyai kesulitan mengapa tidak diutarakan saja tanya Ong Tiong. BWE Jilem menundukkan kepalanya semakin rendah, dengan wajah yang mengenaskan katanya lirih, aku merasa rikuh untuk mengucapkannya keluar katakan saja, tak usah bimbang. Dengan wajah merah jengah, rikuh dan patut dikasihani BWE Jilem termenung beberapa saat lamanya, sampai setengah harian kemudian dia baru melanjutkan kembali kata-katanya, ketika kakakku mengetahui aku telah berbuat demikian, rasa gusarnya hampir saja membuat ia menjadi gila, dia mendesak aku terus-menerus mengapa aku sampai melakukan perbuatan semacam ini, mengapa membantu orang luar untuk mencelakai kakak sendiri lantas bagaimana kau jawab paras muka BWE Jilem berubah semakin merah membara karena rasa malu yang luar biasa. Aku tidak berhasil menemukan alasan yang tepat, sahupnya, maka terpaksa aku bilang, terpaksa aku bilang, terpaksa aku bilang, seperti otot di sekitar mulutnya mendadak menjadi kejang, dia tak sanggup melanjutkan kembali kata-katanya kecuali ketiga patah kata tersebut. Quick Tailok merasa tidak sabar lagi, tak tahan dia lantas bertanya, kau bilang apa BWE Jilem menggigip bibirnya menahan pergolakan emosi di dalam hatinya, tampaknya ia sudah mengambil suatu keputusan dalam hatinya, dengan wajah memerah katanya, terpaksa aku bilang, orang yang ku bantu pun bukan orang luar, dia lantas bertanya lagi, kalau bukan orang luar lantas siapa? Terpaksa aku pun berkata bahwa dia adalah, dia adalah, dia adalah apa? Patahnya Quick Tailok lagi tidak tahan. Terpaksa aku bilang dia adalah Muaihau, suami adikmu sendiri, karena aku telah mengikat tali perkawinan dengannya, ketika selesai mengucapkan perkataan itu, sekujur badannya seolah-olah menjadi amat lemas, sehingga hampir saja terjatuh dari atas kursi. Quick Tailok juga hampir terjatuh ke kolong meja. Bagaimana reaksi kakakmu setelah mendengar perkataan itu? Tanya Ong Tiong kemudian sambil mengerdipkan matanya. BWE Jilem menarik napas panjang, sesudah berhenti sejenekat tanya, sesudah mendengar perkataan itu, hawa amarahnya baru menjadi agak merda, tapi dia memperingatkan diriku, andai kata aku sedang membohonginya, maka dia akan menghajarku setengah mati, dia pun memaksa aku untuk, untuk mengajaknya pulang ke rumah, apanya yang diajak pulang ke rumah orangnya, sahut BWE Jilem sambil menggigit bibirnya kencang-kencang. Orang apa Moai, Moaiho, Moaiho siapa? Moaiho kakak, kakakku selesai mengucapkan perkataan itu, sekujur badannya sudah menjadi lemas hingga sama sekali tak bertenaga lagi. Quick Tailok juga merasakan sekujur badannya lemas tak bertenaga. Sekali lagi Ong Tiong menghembuskan napas panjang, seolah-olah hingga kini ia baru memahami duduknya persoalan. Dalam kenyataannya, memang bukan suatu pekerjaan yang gampang untuk memahami ucapan dari seorang gadis. Ong Tiong tertawa. Agaknya persoalannya sekarang tinggal satu persoalan apa tanya Lim Tai Teng. Di antara kita berempat, siapakah yang akan menjadi Moaiho-nya kakak Nona Bwe? Dan apakah ia bersedia atau tidak mengikuti Nona Bwe pulang ke rumahnya? Siapa yang tidak bersedia? Masa dia tega menyaksikan Nona Bwe dihajar oleh kakaknya seandainya ada yang tidak bersedia maka dia tak bisa dianggap sebagai teman kita lagi. Seru Lim Tai Teng dengan suara lantang, terhadap sobat yang tidak bersahabat macam itu, kita pun tak usah berlaku sungkang-sungkang lagi. Ong Tiong segera bertepuk tangan ke girangan. Sahutnya, betul, sekalipun ada orang yang enggan pergi, tiga orang lainnya juga harus memaksanya untuk pergi, setujukah kalian setuju dan kau Ong Tiong melirik sekejap ke arah Kuik Tai Lok. Dengan suara dingin tiba-tiba Yan Jik berkata, tidak seharusnya pertanyaan semacam itu kau ajukan, masa kau menganggap Kuik Sian Seng adalah seorang lelaki yang suka melupakan budi orang kalau begitu bagus sekali seru Ong Tiong sambil tertawa tergelak-gelak. Sekarang, semua masalahnya sudah beres, nona BWE, apalagi yang masih kau nantikan tapi BWE Jilem belum juga menjawab, seakan-akan dia sengaja membiarkan mereka menunggu sebentar lagi. Perempuan memang sukanya berbuat demikian, selalu membikin orang lelaki merasa gelisah. Dengan sepasang biji matanya yang jeli, gadis itu memandang wajah keempat orang lelaki tersebut silih berganti. Dalam keadaan demikian, Kuik Tai Lok hanya berharap, sepasang biji mati yang jeli itu jangan sampai berhenti di atas wajahnya. Sesungguhnya ia sama sekali tidak jemuh terhadap suon BWE Tong itu, seandainya pagi tadi ia mengatakan bahwa orang yang disukai adalah orang lain bukan dia, mungkin gak akan marah-marah besar. Tapi suka adalah satu masalah, mencari bini adalah masalah lain. Apalagi kalau mencari bini dalam keadaan yang dipaksakan, tentu saja keadaan ini jauh lebih berbeda lagi, seperti misalnya dia gemar minum arak, sekalipun demikian ia tak suka kalau ada orang memencet hidungnya sambil melolohkan arak ke dalam perutnya. Dia cuma berharap semoga sepasang metu BWE Jilem berpenyakit, bukan dia yang dituju melainkan orang lain. Tapi sayangnya sepasang metu si suon BWE Tong ini justru sama sekali tak berpenyakit, bahkan pada waktu itu sedang menatap wajahnya lekat-lekat. Bukan cuma memandang lekat-lekat, bahkan sedang tertawa, tertawanya begitu manis, begitu mempersonakan hati. Siapapun orangnya, jika ia tahu kalau pancingnya sudah berhasil menangkap seekor ikan besar, senyuman yang menghiasi bibirnya tentu secerah ini. Kwik Tai Loh ingin juga tertawa kepadanya, apa mau dikata justru ia tak sanggup untuk tertawa. Ia menghela napas panjang dalam hatinya lalu berpikir, A-a-a-a-i, anggap saja aku lagi apes, siapa suruh tampangku jauh lebih ganteng daripada orang lain. Tiba-tiba BWE Jilem berkata, Masih ingatkah kau, bila aku sudah mengambil keputusan maka orang pertama yang akanku beritahu adalah kau mendengar perkataan itu, Kwik Tai Loh segera bergumam seorang diri, padahal kau juga tidak usah begitu memegang janjimu itu, bukankah apa yang telah dijanjikan oleh kaum gadis, biasanya suka dilupakan kembali tapi aku tak pernah melupakan janjiku sendiri, apa yang telah kukatakan pasti akan kulaksanakan, Nah, hayolah ikut aku keluar dari sini. Akanku beritahukan kepadamu siapakah orang yang menjadi pilihanku itu, ketika selesai mengucapkan perkataan itu, dia lantas bangkit berdiri dan beranjak dari tempat itu. Langkah tubuhnya tampak sangat enteng dan lincah, enteng bagaikan seekor burung walet. Ye-a-a, itulah seekor burung walet yang baru saja berhasil menangkap beberapa ekor ulat bulu yang besar. Belum pernah mereka menjumpai gadis yang lincah semacam ini, begitu lincah dan riangnya sehingga mempersonakan hati orang. Dalam waktu singkat ia sudah berada di depan pintu gerbang sana, melangkah dengan lemah gemulai bakbida dari yang baru saja turun dari kahyangan. Kwik Tai Lok tertegun, sedang yang lain juga melongkau besar. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X ketika tiba di pintu depan, gadis itu kembali berpaling menggapai ke arah Kwik Tai Lok. Menggapai dengan tangannya yang putih dan halus. Jika tengkukmu sudah dicekik oleh sepasang tangannya itu, bagaimanapun putih dan halusnya tangan tersebut, perasaannya pada saat itu tentu kurang sedap. Terpaksa Kwik Tai Lok bangkit berdiri dan menengok ke arah Yan Jit. Tapi Yan Jit tidak memandang ke arahnya. Kwik Tai Lok memandang ke arah Ong Tiong. Ong Tiong sedang minum arak, cawan arak telah menghalangi sepasang matanya. Kwik Tai Lok pun memandang ke arah Lim Tai Peng. Tapi Lim Tai Peng sedang duduk termangu-mangu seperti orang bodoh. Akhirnya Kwik Tai Iyak menggigip bibirnya kencang-kencang, dengan gemas serunya, sudah pasti nenek moyangmu dulu sudah banyak hutang budi kepada orang, kalau tidak mengapa aku bisa berteman dengan manusia-manusia macam kalian terdengar BWE Jilam yang berada di luar berseru, Hai, apa yang sedang kau ucapkan? Kenapa belum juga menampakkan diri? Kwik Tai Lok segera menghela nafas panjang. A-a-a-ai, aku bukan sedang berbicara, berkentut sahutnya. Akhirnya dia toh beranjak juga menuju ke luar ruangan. Kalau dilihat dari wajahnya yang bermuram doja dan sedih itu, tampang tersebut mirip dengan seorang terhukum yang sedang dibawa menuju ke pengadilan. Lewat setengah harian kemudian, tiba-tiba Lim Tai Peng juga menghela nafas panjang, kemudian bergumam, tidak aku sangka orang ini pun pandai berlagak pilon, di hati kecilnya dia merasa gembira setengah mati, tapi wajahnya justru menunjukkan sikap bermuram doja, sungguh membuat orang yang melihat merasa mendongkol, omelan tersebut kedengaran rada kecut tak sedap didengar, arak yang berada dalam perutnya juga seolah-olah berubah menjadi cukah semua, maksudnya cemburu. Ong Tiong segera tertawa, lagi-lagi kau telah salah menduga serunya. Salah menduga dalam soal apa sesungguhnya dia tidak suka dengan nona itu, tidak suka. Apakah nona BWE tidak pantas untuk mendampingi dirinya pantas atau tidak adalah suatu urusan, suka atau tidak adalah urusan lain, dari mana kau bisa tahu kalau dia tidak suka karena dia belum menjadi seorang bodoh dan dia belum menjadi orang bisu, Lim Tai Peng segera mengeripkan matanya berulang kali, rupanya ia tidak mengerti dengan apa yang dimaksudkan. Agaknya Ong Tiong juga tahu kalau ia tidak mengerti, maka jelasnya lebih lanjut, ada seorang yang sangat pintar pernah mengucapkan sepatah kata yang amat masuk di akal, dia bilang, bagaimana jadiknya seseorang, bila ia benar-benar mencintai seorang gadis, maka selama berada di hadapannya maka dia pasti akan berubah menjadi ketolol-tololan, bahkan untuk bicara pun tak mampu, dengan pandangan sengaja tak sengaja dia melirik sekejap ke arah Yan Jit, kemudian sambil tertawa, tapi selama berada di hadapan nona BWE justru perkataan yang diucapkannya paling banyak daripada orang lain, hal ini dikarenakan dia memang sudah dilahirkan dengan mulut yang sudah cerwet tukas Yan Jiketus. Ong Tiong cuma tertawa dan tidak berbicara lagi. Tak ada orang ingin menjadi orang yang cerwet, biasanya orang juga tak akan menganggap dirinya sebagai orang yang cerwet, tapi hari ini agaknya ia agak berubah, ucapannya juga lebih banyak beberapa kali lipat ketimbang biasanya. Sesungguhnya Lim Taipeng sudah merasa keheranan sendiri tadi. Hari ini, mengapa orang ini bisa sedemikian cerwet? Kata-kata, sebanyak itu sesungguhnya sengaja dia tunjukkan kepada siapa, Lim Taipeng hanya mengetahui satu hal, bila tiada sesuatu alasan yang istimewa, Ong Tiong tak akan sedemikian cerwetnya, bahkan untuk menggerakkan mulut pun enggan. Rembulan bersinar dengan indahnya. Mungkin jarang ada orang yang memperhatikannya, tapi rembulan di musim dingin belum tentu kalah indahnya daripada rembulan di musim semi, rembulan di musim dingin pun masih sanggup untuk mengetarkan perasaan gadis. Rembulan yang sedang bersinar purnama berada jauh di awang-awang, BWE Jilem berdiri di bawah pohon yang rimbun. Cahaya rembulan menyoroti matanya yang jeli dan wajahnya yang cantik. Sepasang matanya itu jauh lebih indah daripada rembulan. Bahkan Quick Tail Lock sendiri pun tak bisa tidak untuk mengakui bahwa gadis itu benar-benar seorang gadis yang menawan hati, terutama potongan badannya yang ramping dan padat berisi itu, belum pernah Quick Tail Lock menjumpai gadis cantik dengan potongan badan sebagus ini. Ia tampak jauh lebih cantik daripada ketika dijumpai Quick Tail Lock untuk pertama kalinya dulu, mungkin karena pakaiannya, mungkin juga karena senyumannya. Pakaian yang dikenakannya hari ini sudah bukan pakaian dengan bahan kain yang kasar lagi, pinggangnya yang ramping ditutup oleh gaun yang panjang, membuat gadis itu tampak lebih cantik dan lebih menawan hati. Kembali ia memandang ke arah Quick Tail Lock sambil tertawa, tertawanya itu tampak lebih baik cantik dan manis. Sesungguhnya Quick Tail Lock paling menyukai senyumannya itu, tapi sekarang, hampir boleh dibilang ia tak berani memandang lagi ke arahnya barang sekejap pun. Senyuman seorang anak gadis ibaratnya pakaian atau perhiasan yang mereka kenakan, semuanya bertujuan untuk memancing perhatian orang lelaki. Lelaki yang pintar biasanya enggan untuk memperhatikan perhiasan atau pakaian atau senyuman yang diperlihatkan para wanita. Seandainya di hari itu Quick Tail Lock memahami teori tersebut, tentu tidak sebanyak ini kesulitan yang bakal dihadapinya. Diam-diam ia menghela nafas panjang, pelan-pelan maju menghampirinya dan tiba-tiba berkata, benarkah takaran minum kakakmu sangat baik? Buat bohong BWE Jilem sambil tertawa, di hari-hari biasa ia hampir tak pernah minum arak. Wah, kalau begitu agak repot juga keluh Quick Tail Lock sambil tertawa getir. Sebenarnya aku ada rencana untuk melolohnya sampai mabuk begitu bersuamuka nanti, daripada ia menjadi teringat kembali dengan kejadian kemarin dan sengaja menjadi gara-gara denganku. Jika kau takut ia datang mencari gara-gara denganku, tunggu sajalah beberapa hari lagi. Setelah rasa mendongkolnya agak reda, kau baru pergi menjumpainya. Bukankah kau buru-buru hendak mengajakku untuk pulang? Menjumpainya tiba-tiba BWE Jilem membelalakan sepasang matanya lebar-lebar dan memandang ke arahnya dengan mata mendelik. Kau kira, kau kira mendadak ia tertawa tergelak, tertawa terpingkal-pingkal sehingga membungkukan badannya. Menyaksikan keadaan dari gadis tersebut, Quick Tail Lock menjadi tertegun, sepasang matanya terbelalak besar dan balas mendelik ke arah gadis itu. Bukan aku gumamnya tergagap. BWE Jilem masih tertawa terpingkal-pingkal dengan kerasnya sehingga untuk berbicara tak sanggup, dia cuma bisa menggelengkan kepalanya berulang kali. Kalau bukan aku, lantas siapa tanya Quick Tail Lock kemudian tak tahan. Dengan susah payah akhirnya berhasil BWE Jilem menghentikan gelak tertawanya, dengan napas masih terengah sahutnya, Yanjit apa? Yanjit jerit Quick Tail Lock, orang yang kau cintai adalah Yanjit BWE Jilem manggut-manggut berulang kali. Sekarang Quick Tail Lock baru benar-benar dibuat tertegun. Sesungguhnya dia memang tidak berhasrat untuk menikah dengan BWE Jilem, bahkan dengan siapapun tidak ingin. Sekarang terbukti kalau orang yang dicintai BWE Jilem bukan dia, seharusnya dia mesti menghembuskan napas lega, merasa bergembira karena tidak terpilih. Tapi entah karena apa, tiba-tiba saja dia malah merasa amat sedih, amat kecewa, bahkan sedikit merasa cemburu. Lewat lama sekali dia baru menghembuskan rasa mengkalnya itu keluar, sambil menggeleng gumamnya, aku benar-benar tidak habis mengerti, mengapa kau bisa jatuh hati kepadanya BWE Jilem mengerling sekejap ke arah pemuda itu dengan sinar matu yang jeli, kemudian sahutnya sambil tertawa, aku hanya merasa dia sangat baik, segala galanya baik, bahkan tidak mandi pun terhitung baik. Seorang lelaki yang gagah seringkali tak pernah memikirkan soal dirinya sendiri sebelum menikah, tapi bila sudah dirawat oleh istrinya, maka seringkali dia pun akan berubah mencorong sinar tajam dari balik matanya, seperti lagi mengigau, katanya lebih lanjut sambil tertawa. Terus terang saja ku katakan, sedari kecil aku sudah menyukai lelaki yang tidak sok perlente seperti dia, sebab hanya lelaki semacam inilah baru betul-betul berjiwa seorang lelaki. Kalau memandang lelaki yang senang berdandan dan sok perlente, melihat saja aku sudah muak, ketika Quick Tailok memandang sepasang matanya itu, mendadak ia merasa bahwa sepasang matanya itu sama sekali tidak indah, bahkan pada hakikatnya seperti mati orang buta saja. Aku juga tahu kalau selama ini dia selalu menghindariku, seakan-akan merasa muak kepadaku, terus bewe jelam, padahal begitulah watak yang asli dari seorang lelaki sejati. Aku paling benci dengan laki-laki yang macam lalat saja begitu bertemu dengan perempuan. Quick Tailok merasa pipinya rada panas dan merah karena jengah, ia lantas mendehem beberapa kali, kemudian katanya, kalau begitu, kau benar-benar mencintainya masa kau sama sekali tidak mengetahuinya. Quick Tailok menghela nafas panjang, lalu tertawa getir. Aku hanya merasakah seakan-akan bersikap amat hangat dan mesra kepadaku, katanya. Itu mah sengaja ku lakukan agar dia menjadi panas hatinya dan cemburu, kalau toh kau memang amat menyintainya, mengapa malah kau buat sehingga dia menjadi marah justru karena aku mencintainya, maka aku harus membuatnya menjadi marah. Masa teori semacam ini tidak kau pahami. Ini kembali Quick Tailok tertawa getir. Kalau begitu, menjadi seorang laki-laki lebih baik. Jangan sampai dicintai oleh perempuan. Kalau selamanya tak dicintai oleh perempuan, bukankah hidupnya akan bertambah senang dan gembira? Apakah sekarang kau merasa amat kegembira? YAA, tentu saja gembira sekali. Bahkan saking gembiranya aku ingin berteriak-teriak ketika Quick Tailok berjalan masuk kembali, sekalipun seorang buta juga tahu kalau hatinya sama sekali tidak merasa gembira. Kalau di saat keluar dari ruangan tadi keadaannya seperti terhukum yang menuju ke lapangan penembakan, maka sekarang keadaannya tak bedanya seperti sesosok mayat. Mungkin keadaan rada mendingan sedikit daripada mayat, karena ia masih bisa bernafas. Keadaan di dalam ruangan tersebut tidak jauh berbeda daripada suasana sewaktu dia keluar tadi, Ong Tiong masih minum arak, Lim Tai Peng masih termangu-mangu dan Yan Jit seperti orang yang tidak melihat kedatangannya. Quick Tailok segera merampas cawan arak di tangan Ong Tiong itu, lalu berteriak dengan suara keras. Hei, mengapa kalian semua hari ini? Apakah sudah menjadi guci arak semua Ong Tiong tertawa, sahutnya, untuk memperingati hari perkawinan dari teman karit kita, tentu saja kita harus minum beberapa cawan lebih banyak. Masakah si pengantin lelaki merasa keberatan sebetulnya Quick Tailok juga ingin tertawa, namun ia tak mampu bersuara, dikerlingnya Yan Jit sekejap, kemudian katanya, di sini memang ada seorang pengantin baru, cuma orangnya bukan aku rupanya Ong Tiong sama sekali tidak menanggapi kejadian itu sebagai sesuatu yang di luar dugaan, hanya tanyanya dengan suara hambar. Kalau bukan kau, lantas siapa Quick Tailok tidak menjawab. Dia telah membalikan badannya, dengan sepasang metu yang mendelik besar ditatapnya Yan Jit tanpa berkedip. Hei, apa yang kau perhatikan? Yan Jit segera menegur. Aku sedang memperhatikan kau apa yang baik dengan diriku. Sahut Yan Jit sambil tertawa dingin, apakah kau tidak merasa salah melihat orang Quick Tailok segera menghela nafas panjang? Katanya, A-A-A-A-I, aku memang sedang memperhatikan dirimu dengan seksama, aku ingin tahu keistimewaan apakah yang kau miliki sehingga orang lain bisa tertarik kepadamu. Tertarik kepadaku? Siapa yang tertarik kepadaku? Tanya Yan Jit dengan kening berkerut. Siapa lagi? Tentu saja si pengantin perempuan Yan Jit baru merasa terperanjat setelah mendengar perkataan itu, teriaknya, apa hubungannya antara pengantin perempuan dengan diriku? Jika si pengantin perempuan tak ada hubungannya dengan si pengantin lelaki, lantas Baya mesti mempunyai hubungan dengan siapa kontan saja Yan Jit melototkan sepasang matanya bulat-bulat. Siapa yang menjadi pengantin kau Yan Jit menjadi tertegun? Pada mulanya dia kelihatan agak terperanjat, kemudian secara tiba-tiba berubah menjadi gembira dan akhirnya tertawa terbahak-bahak, seakan-akan tiba-tiba ia tahu kalau letre buntutnya tembus. Oh oh, rupanya kau pun menyukainya gumam Quicktailok kemudian sambil mengedipkan matanya. Yan Jit tidak menjawab, ia cuma tertawa terus tidak hentinya. Kembali Quicktailok berkata, bila kau tidak mencintainya pula, mengapa tertawamu begitu riang dan gembira? Yan Jit tidak menjawab, sebaliknya malah bertanya, dimanakah orangnya sekarang sedang menunggu pengantin lelakinya di halaman depan? Lebih baik janganlah kau buat ia merasa gelisah karena harus menunggu terlalu lama. Yan Jit memang tidak membiarkan ia menunggu lama. Ketika ucapan Quicktailok baru selesai diucapkan, dia sudah melompat bangun dan lari ke depan. Quicktailok memandang ke arahnya kemudian pelan-pelan menggelengkan kepalanya berulang kali. Gumamnya, tampaknya si pengantin lelaki jauh lebih terburu nafsu daripada pengantin perempuannya. Apakah kau tidak merasa puas? Tiba-tiba Ong Tiong menegur sambil tertawa. Quicktailok melotot sekejap ke arahnya, kemudian menjawab dengan dingin, aku tak lebih hanya merasa agak heran, apanya yang perlu diherankan aku cuma heran, kenapa mati setiap perempuan tentu ada penyakitnya? Jadi kau beranggapan nona BWE tidak sepantasnya tertarik kepada Yan Jit? Kau anggap dia amat jelek? Quicktailok berpikir sejenak, kemudian, padahal ia juga tak dibilang terlalu jelek, paling tidak matanya tidak jelek. Di dalam kenyataan, sepasang mati Yan Jit bukan cuma tidak jelek, bahkan menarik sekali, terutama bila ia sedang tertawa, keadaannya ibarat air telaga di musim semi yang syahdu. Jelekkah hidungnya kembali Ong Tiong bertanya. Quicktailok berpikir sebentar, lalu menjawab, juga tak bisa dianggap jelek, cuma dikala tertawa maka hidungnya jadi lebih mirip dengan Bak Pau. Jika Yan Jit sedang tertawa maka hidungnya selalu berkenyit lebih dahulu, bukan saja tidak mirip Bak Pau bahkan malah kelihatan lebih nakal dan indah. Jelekah bibirnya kembali Ong Tiong bertanya. Mendadak Quicktailok tertawa. Aku jarang sekali dapat melihat bibirnya dia berseru. Kenapa bibirnya jauh lebih kecil daripada bibir anjing Chou Chou? Mana aku bisa melihatnya apakah mulut yang terlampau kecil jelek dipandang terpaksa? Quicktailok harus menggaruk-garuk kepalanya karena dia bukan berbicara dengan suara hatinya. Coba katakan, bagaimana dari tubuhnya yang jelek dipandang desak Ong Tiong lagi? Quicktailok sudah berpikir lama sekali, tiba-tiba ia merasa bahwa dari kepala sampai kaki Yan Jit sesungguhnya indah semua. Bahkan sepasang tangannya yang selalu dekil dan kotor itu pun jauh lebih ramping, runcing dan indah daripada jari tangan orang lain. Terpaksa Quicktailok menghela nafas panjang, katanya, andai kata dia sering mandi, mungkin dia bukan seorang yang tak sedap dipandang tiba-tiba Ong Tiong tertawa, katanya, seandainya dia benar-benar telah mandi, mungkin kau sendiri pun akan merasa amat terperanjat. Aku mah sangat berharap sampai kapan dia baru akan mengejutkan diriku, kalau toh kau sendiri pun merasa dia tidak jelek, salahkah jika Nona BWS sampai jatuh hati kepadanya ya? Tidak salah, dia memang tidak salah, mendadak dari arah ruangan depan sana mereka mendengar suara teriakan dari BWS jelam, seperti kucing yang ekornya tiba-tiba diinjak orang. Quicktailok segera melompat bangun ingin melihat ke depan, tapi dengan cepat ia duduk kembali, sambil gelengkan kepalanya dan tertawa katanya, aku tahu kalau pengantin lelaki biasanya sangat gelalisah dan terburu nafsu, tapi tidak kusangka kalau Yanjid sedemikian lihainya, baru habis dia mengucapkan kata-kata itu, tampaklah Yanjid melangkah masuk. Dia masuk seorang diri. Di mana pengantin perempuannya Quicktailok segera menegur. Tidak ada pengantin perempuan kalau ada pengantin lelaki, tentu saja ada pula pengantin perempuan, juga tak ada pengantin lelaki, Quicktailok memandangnya tajam-tajam mendadak sambil tertawa karanya, apakah pengantin perempuannya sudah dibikin lari ketakutan oleh pengantin lelaki mendadak. Ia menjumpai di atas wajah Yanjid terdapat tiga jalur bekas cakaran kuku yang memanjang, seperti bekas dicakar oleh kucing. Yanjid sama sekali tak acuh, malahan sebaliknya kelihatan amat gembira, sampai mengerdipkan matanya dan tertawa dia berkata, dia memang sudah pergi, tapi bukan lari karena takut kepada ku bukan? Kalau tanganmu tidak jahil, kenapa ia sampai berteriak Yanjid tertawa? Seandainya tanganku benar-benar jahil, Masada akan angkat kaki dari sini yaa, memang tidak bisa terpaksa Quicktailok mengakui. Karena dia pun tahu, bila seorang perempuan telah mencintai seorang lelaki, maka dia tak akan takut menghadapi tangan jahil dari pasangannya. Tapi apa sebabnya dia sampai pergi karena secara tiba-tiba ia telah berubah pikiran, dia tidak jadi kawin denganku dia sudah berubah pikiran. Mana mungkin karena, karena aku telah mengucapkan sepatah kata kepadanya, aku tidak percaya kata Quicktailok sambil menggelengkan kepalanya, jika seorang perempuan sudah mengambil keputusan untuk kawin dengan seorang lelaki, sekalipun kau mengucapkan 3600 kata, ia juga tak akan berubah pikiran, sesudah berhenti sebentar, sambil tertawa terusnya, kapankah kau pernah menyaksikan ada orang yang membiarkan ikan yang berhasil dipancingnya itu kabur kembali dari tangannya Yanjid tertawa. Siapa tahu kalau secara tiba-tiba ia menemukan bahwa ikan tersebut banyak durinya, mungkin juga dia memang tidak suka makan ikan, tiada kucing di dunia ini yang tidak suka makan ikan. Tapi dia toh bukan kucing Quicktailok menatapnya tajam-tajam, kemudian katanya sambil tertawa, kalau bukan kucing, kenapa bisa mencakar orang tentu saja Quicktailok juga tahu, bukan saja perempuan pandai mencakar orang bahkan bila sudah mulai mencakar, malahan jauh lebih ganas daripada kucing. Jika kucing yang sedang mencakar orang, paling tidak ia mencakar karena ada alasannya, berbeda dengan perempuan. Bila ia sedang gembira, maka ia bisa jadi mencakar dirimu. Hanya ada satu hal yang tidak dipahami Quicktailok. Sesungguhnya care apakah yang kau pergunakan sehingga membuat ia berubah pikiran care apapun tidak kugunakan, aku cuma mengucapkan sepatah kata saja, apa yang kau ucapkan itu mah urusanku, kenapa kau mesti tahu karena aku ingin belajar, kenapa harus belajar asal dia adalah seorang lelaki, mengapa tak ingin belajar jawab Quicktailok sambil tertawa. Kalau memang begitu, aku lebih-lebih tak bisa mengajarkannya kepadamu, kenapa Yanjid tertawa. Karena itu adalah rahasiaku, bila kau pun bisa, dengan apapun aku mesti mengandalkan diri mendengar perkataan itu, Quicktailok segera menghelana pas panjang, gumamnya, A-A-A-I, aku masih mengira kau adalah sahabatku, ternyata cuma soal itu saja, apakah di antara sesama teman tak boleh ada rahasia tiba-tiba Ong Tiong menukas. Itu mah harus tergantung pada rahasia macam apakah itu? Rahasia pribadi atau rahasia profesi A-A-A-A-A-A? Rahasia-Y-A-A-Rahasia, semua rahasia adalah sama saja artinya, kalau begitu, kau juga ada rahasia Ong Tiong manggut-manggut. Dan kau sendiri ia balik bertanya, apakah kau tidak punya rahasia Quicktailok termenung dan berpikir beberapa saat lamanya, sejenak kemudian, akhirnya dengan memaksakan diri, dia manggut-manggut juga. Seandainya orang lain ingin mengetahui rahasiamu, bersediakah kau untuk menjawabnya? Tanya Ong Tiong lagi. Kembali Quicktailok berpikir akhirnya dengan memaksakan diri dia pun menjeleng. Kalau memang demikian, kau tak usah bertanya pula rahasia orang sesuai berkata, dia lantas membaringkan diri. Biasanya bila ia sudah membaringkan diri, itu bertanda kalau pembicaraan telah berakhir. Hanya kesimpulan yang benar baru bisa menyelesaikan suatu pembicaraan. Biasanya kesimpulan dari Ong Tiong adalah suatu kesimpulan yang benar. Setiap orang memang mempunyai rahasia. Setiap orang mempunyai hak untuk menyimpan rahasia sendiri, sebab hal ini merupakan kebebasannya. Quicktailok sedang duduk di bawah umper rumah, sudah lama sekali ia duduk di sana, asal masih ada pekerjaan lain yang masih bisa dilakukan olehnya, dia tak akan duduk terpekur di situ. Ada orang lebih suka kelayapan di luar, melihat orang yang berlalu lalang, melihat anjing berkelahi daripada mengurung diri di dalam rumah. Quicktailok adalah manusia semacam ini. Tapi satu-satunya pekerjaan yang bisa dilakukan olehnya sekarang hanyalah duduk termangu di situ. Di bawah umper rumah sudah terbentuk tiang-tiang salju yang membeku, ada yang panjang ada pula yang pendek, entah berapa banyak jumlahnya. Tapi Quicktailok tahu, semuanya berjumlah 63 batang, 26 batang agak panjang, 37 batang agak pendek. Sebab sudah 7-18 kali dia menghitungnya. Udara memang terlampau dingin, di jalan raya bukan saja tidak kelihatan manusia, anjing-anjing liar pun entah sudah bersembunyi di mana semua. Ia sudah hidup 20 tahunan, sudah melewati 20 kali musim dingin, tapi belum pernah menjumpai udara sedingin hari ini. Ia sering ketimpa sial, tapi belum pernah sosial hari ini. Sial adalah semacam penyakit menular, bila seseorang lagi sial, maka orang yang berjalan bersamanya pun akan turut ke bagian sialnya. Oleh karena itu, bukan cuma dia seorang yang duduk di sana. Yan Jit, Ong Tiong dan Lim Taipeng semuanya duduk di sana, duduk sambil termangu-mangu. Mendadak Lim Taipeng bertanya, kalian coba tebak, berapa banyak tiang salju yang ada di atas emper rumah itu? 63 batang jawab Yan Jit cepat. 26 batang panjang, 37 batang pendek sambung Ong Tiong. Kwiq Tai Lok tidak tahan untuk tertawa geli, serunya pula, rupanya kalian juga turut menghitung, hampir 40 kali ku hitung jumlahnya, aku hanya menghitung sebanyak 3 kali, karena aku merasa sayang untuk menghitung terlalu banyak, sambung Ong Tiong. Apanya yang disayangkan karena kalau kebanyakan, ntar aku tak bisa menghitungnya lagi, Kwiq Tai Lok ingin tertawa, namun ia tak mampu tertawa. Sekalipun ucapan tersebut sangat menggelikan, tapi juga amat patut dikasehani. Mendadak Kwiq Tai Lok bangkit berdiri, lalu membalikan badan dan menghampiri satu-satunya meja di tengah ruangan. Meja itu terbuat dari kayu jati yang bagus, di atas permukaannya berlapiskan batu granit yang keras dan berkilat. Kwiq Tai Lok segera bergumam, entah saat ini aku masih mempunyai tenaga untuk menggotongnya ke rumah mertua kita atau tidak kau tak akan kuat seru Ong Tiong. Bagaimana kalau dicoba dulu kau tak usah mencoba, kenapa aku juga tahu kalau kau masih sanggup untuk menggotong sebuah meja kosong, tapi barang yang berada di atas meja itulah yang berbeda. Tapi di atas meja ini tak ada apa-apanya, ada-ada apanya nama baik kita. Lagi pula bukan nama baikmu seorang, tapi nama baik kita semua, sesudah berhenti sejenak, pelan-pelan terusnya dengan suara hambar, bukan saja kita sudah menerima uang sewa orang, juga sudah menerima uang tanggungan, bila kita gadaikan barang milik orang sekarang, dengan muka apa kita akan berjumpa dengan orang di kemudian hari kuik. Tai Lok segera menghela nafas panjang, katanya sambil tertawa getir, benar, aku memang tak sanggup menggotong meja ini yang terberat di dunia ini adalah nama baik, oleh karena itu hanya semacam manusia yang sanggup menggotong keluar meja tersebut. Dari sini macam manusia apa. Orang yang tak punya muka manusia semacam itu biasanya justru paling kenyang perutnya, kata Lim Tai. Peng sambil menghela nafas. Babi biasanya juga selalu makan kenyang sambung yanjit. Lim Tai Peng segera tertawa. Itulah sebabnya bila seseorang ingin memikirkan soal nama baik, ada kalanya dia harus mengorbankan jeritan perut, sebab bagaimanapun juga muka lebih penting daripada perut, yaa, karena manusia bukan babi, hanya babi yang menganggap perut lebih penting daripada nama baik, itulah sebabnya ada orang lebih suka mati kelaparan daripada melakukan pekerjaan yang memalukan, tapi kita toh tidak mati kelaparan bukan ujarong tiong. Benar koma bersambung jilid sebelas. Terima kasih. Terima kasih.